Intro Pemerhati Desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya, Rica Lantang, Direkturat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan nyayasan Pemerhati Kanker Indonesia, YPKI, menggelar Sosialisasi Penjagaan Kanker kepada 10 Pegawai, Rabu 14 Juni 2023 di Jakarta. Diharapkan dengan sosialisasi ini, peserta mendapat pengetahuan tentang penanggulangan kanker. Kanker adalah penyebab kematian kedua terbanyak di dunia, dengan 9,6 juta kematian setiap tahunnya. Di Indonesia, menurut catatan GloboChan, pada tahun 2020, kasus baru kanker sebanyak 396.314 kasus, dengan kematian sebesar 234.511 orang. Direkturat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia, YPKI, menggelar Sosialisasi Penjagaan Kanker kepada seluruh pegawai, Rabu 14 Juni 2023 di Ruang Paramananda, kantor di Jenderal Bina Pemdes, Jakarta Selatan. Kepala Bagian Umum di Jenderal Bina Pemdes, Kementerian Dalam Negeri, Simon Makaryasaruan, yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengatakan, penanggulangan kanker merupakan tanggung jawab bersama, berdasarkan porsi dan kewenangan masing-masing. Simon menambahkan, kesadaran terhadap kanker harus dimulai dari ruang lingkup terkecil, yaitu keluarga. Sementara, di tingkat pemerintahan, dapat diinisiasi oleh lembaga kemasyarakatan desa LKD, seperti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, TPPKK. Lebih lanjut, Simon menyampaikan terima kasih. Atas kesediaan Yayasan Pemerhatikan Kanker Indonesia, YPKI, yang telah hadir memberikan pengetahuan, informasi, dan edukasi, guna menambah pengetahuan terkait sosialisasi kesehatan penyakit kanker dan tumor di lingkungan di Jenbina Pemdes. Maka, kesadaran terhadap hal ini harus dibangun mulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Pemeriksaan berkala akan menjadi salah satu deteksi dini yang baik di tingkat pemerintahan yang terbawah. Kita memiliki desa dan keurahan dengan jumlah 74.965 desa, maka gerakan ini dapat diinisiasi oleh lembaga kemasyarakatan desa, seperti didukung oleh salah satunya PKK, Karang Tarunang, dan juga lembaga kemasyarakatan lainnya untuk mensosialisasikan pencegahan atau penumpulan ini kanker. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas kesedihan Yayasan Pemerhatikan Kanker Indonesia, Ibu Dian dan Ibu Fitri, yang telah hadir dan nantinya akan memberikan pengetahuan, informasi, edukasi, maupun hal-hal lainnya yang bisa menambah pengetahuan bagi Bapak Ibu yang telah hadir di kegiatan kali ini. Apresiasi yang seiring-tingginya kami sampaikan terhadap seluruh pihak, terutama kepada para peserta sosialisasi yang telah menyempatkan hadir pada pagi ini. Sementara itu, penyuluh kanker dari Yayasan Pemerhatikan Kanker Indonesia YPKI, Dian Prapti mengatakan, tujuan diadakannya sosialisasi ini untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencanangkan pola hidup sehat untuk diri sendiri, guna menekan angka kanker di Indonesia. Dian berharap, dengan materi yang diberikan pada sosialisasi ini, peserta peduli dan dapat membagikan pengetahuan yang didapat kepada keluarga di rumah dan juga masyarakat sekitar. Mengingat bahwa sekarang ini di Indonesia, memang kanker pau-dara ini sekarang di posisi pertama sampai saat ini. Jadi, dengan cara kita edukasi bersama, sharing bersama dengan masyarakat, jadi tujuannya untuk menurunkan angka kesakitan, angka penderita kanker, sama angka kematian, seperti itu. Harapan kami dengan sosialisasi, jadi ibu-ibu yang hari ini luar biasa, sangat luar biasa, karena apa? Antusias sekali. Ibu-ibu yang ikut sosialisasi pagi ini sangat aware, antusias, dan pertanyaan pun juga bervariasi luar biasa. Jadi, harapan kami dengan setelah sosialisasi, Bapak-Ibu yang ikut sosialisasi nanti bisa berbagi sama keluarga di rumah, terus masyarakat sekitar Bapak-Ibu yang ikut sosialisasi, tujuannya untuk deteksi dini untuk servik seperti apa, terus deteksi dini untuk payudara seperti apa, proses seperti apa. Jadi, bisa-bisa berbagi ilmu, sharing dengan masyarakat di sekitaran Bapak-Ibu. Jadi, harapan kami, jadi ilmu ini sampai tidak hanya kepada Bapak-Ibu yang ikut sosialisasi hari ini, tapi bisa ke keluarga atau anak saudara, itu harapan kami. Dari Jakarta, TV Wina Pendes melaporkan. Anda telah menyaksikan kabar desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas pelatihan Anda. Sampai jumpa.